Baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk ngopi-ngopi bareng. Jadi di pagi hari ini kita akan buka dengan ngopi bersama. Bapak Ibu masih ngantuk kan pastinya kan? Kelihatan banget, masih ngantuk, masih kepikiran kerjaan sepertinya ya Pak ya? Masih pada lapar juga, jadi kita bersama-sama pagi ini kita bakalan ngopi-ngopi bersama. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama ahlinya dari sepeda coffee yang juga merupakan binaan dari SML UMKM Center Batch 2. Sekarang lagi persiapan Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama melihat demo dari Barisa Coffee pada hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan juga seluruh pengunjung The Breeze BSD bahwa kopi yang disiapkan hari ini akan diberikan gratis kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa merapat ke depan sini, boleh kalau misalnya mau duduk disitu terlebih dahulu kami persilahkan kepada seluruh Bapak Ibu. Oke Pak kita, yang di bawah apa aja Pak ini Pak? Kita mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pengunjung. Selamat pagi, hari ini kita akan... Bentar Pak, maaf Pak. Sebelum menjelaskan boleh dong kenalan dulu dong. Oke, nama saya Teguh Susilo. Saya co-founder dari PT Sanika. Dan teman saya, satu ini namanya Pak Rahmat. Dan ini juga co-founder PT Sanika, namanya Pak Wasono Bandang Nugroho. PT Sanika didirikan pada tahun 2021, bulan November. Sebelumnya, kita mendirikan perusahaan karena merasa bahwa menjadi karyawan sangat riskan. Maka untuk men-secure masa tua kita, maka kita berusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Kita menjadi binaan dari Sinarmas Land, batch 2 tahun kemarin, jadi sekarang sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah dari Sinarmas kita mendapatkan bimbingan baik ada Budani, dari beberapa mentor-mentor juga. Kita mendapatkan juga kiosk di Pasar Intermoda. Dan akhirnya sampai sekarang kita bisa melebarkan sayap, sempat ekspor ke Iran, cuma memang dalam kuantitas yang kecil. Dan Alhamdulillah perusahaan berkembang, sampai sekarang kita bisa membuat program-program. kalau bapak-bapak pengen belajar tentang kopi atau tentang bagaimana cara mendirikan perusahaan, mendirikan kafe dan lain-lain, boleh kontak saya. Pagi hari ini kita membawa satu mesin kapsul. Terima kasih Pak Ruji, kita juga dibimbing sama Pak Ruji Hanto. Satu kopi kapsul, kemudian kopi kapsulnya, ini mesinnya. Yang satu adalah grinder, untuk menggrind atau menggiling biji kopi. Dan yang ini adalah kettle. Dan untuk bapak-bapak yang mau mencoba kopi susu, silakan kita kasih gratis. Dan kopi hitam, pure dari kopi asli, tidak ada bahan kimia. Dan apabila bapak berkenan untuk berlatih untuk merosting kopi atau kelas kopi yang lain, bisa menghubungi kami di depan sini dan bisa mengambil brosur dari atas. Terima kasih. Oke, jadi lengkap banget ya Pak. Mohon maaf Pak, Pak siapa namanya? Teguh. Pak Teguh. Oke, aku ada satu pertanyaan nih Pak Teguh. Apa yang bikin beda, kalau misalnya kita bikin kopi dengan alat-alat kayak gini, atau dengan kopi yang biasa aja? Kalau aku kan biasanya kayak, yaudah seduh aja gitu kan. Nah, apa sih yang bikin beda gitu Pak? Mohon maaf kalau kita pakai kopi saset, bukannya merendahkan kopi saset. Cuman kalau kopi saset biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Itulah kenapa salah satu merek mungkin bisa kita sebutkan merek X, dari zaman bahala sampai sekarang wanginya tetap sama. Kalau sedangkan kopi antara satu batch, satu dari satu area saja bisa lain-lain. Dari wanginya, dari rasanya, bisa lain-lain. Tapi ada, kalau mas mungkin sudah pernah merasakan kopi saset, pasti wanginya sama, rasanya sama. Itu karena olah dari kimia. Oke, jadi kalau misalnya di sini, sepeda kopi punya ciri khas sendiri ya Pak Teguh ya? Betul, dan tidak ada menggunakan kimia. Tidak ada kimianya sama sekali. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen coba, boleh langsung aja naik ke atas panggung ya Pak Teguh ya? Ya silahkan. Kalau mau mencoba kopi kapsul kita, sama mencoba manual brew atau V60, silahkan ke atas. Atau mau mencoba kopi susu kita yang dingin, silahkan. Oke, sebelum mulai Pak Teguh nih ya, tadi kan Pak Teguh sempat mention nih, kalau misalnya mau belajar tentang kopi, mau tahu info-info seputar perkopian, kan katanya Pak Teguh bisa langsung menghubungi Pak Teguh atau dari tim dari Sepeda Kopi ya. Nah, kemana sih, apa namanya mungkin Instagram ya, atau sosial medianya dari Sepeda Kopi, boleh dong kasih tahu ke teman-teman pengunjung hari ini? Oke, yang mau kepoin Instagram kita ada di sepeda.coffee. Sepeda.coffee, atau mungkin punya sosial media yang lainnya? Ada juga PT Sanika. Oh, PT Sanika. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya pengen belajar, pengen cari tahu lebih dalam lagi mengenai kopi, perkopian, pastinya lengkap semuanya Pak Teguh ya? Lengkap. Sampai pelatihannya juga bisa ikut ya Pak? Sampai pelatihan bisa. Semuanya bisa, bisa langsung aja cek di Instagramnya, di sepeda.coffee dan juga PT Sanika. Luar biasa. FYI Bapak Ibu dan juga pengunjung sekalian, bahwa Sepeda Kopi ini kemarin di UMKM yang telah kita laksanakan di Sinama Stamrin, saya juga udah pernah nyoba Pak. Gitu Pak. Cuman saya gak pakai alat-alat kayak gini Pak, jadi saya langsung Pak. Ya betul, waktu itu kita cuma ngasih kopi dalam bentuk botol. Benar, tapi yang bikin spesial adalah, Pak kalau misalnya saya minum kopi syasetan, saya tuh pasti lambungnya sakit. Tapi kalau misalnya saya minum kopi yang alami, yang asli kayak Sepeda Kopi punya, pasti lambung saya gak sakit sama sekali. Ya, karena murni. Karena murni ya Pak ya, jadi buat Bapak Ibu yang pengen mencoba, aduh aku gak bisa minum kopi nih, kita cobain dulu, karena ini kopinya beda, lebih alami dan tidak ada kimianya pastinya ya Pak ya. Betul. Oke. Kebetulan sekarang kita lagi membuat manual brew atau P60, silahkan, dan ini kopinya adalah, Puntang Wine. Jadi, kopi dari daerah Puntang, Jawa Barat, tapi di proses, sedemikian rupa, singkat rasanya menyelupai wine. Oh, ini rupai apa Pak? Wine. Wine, oh, yang sebelah mana Pak ya? Ini yang sedang diseduh. Kalau wine itu agak, oh, jadi agak ada asem-asemnya ya Pak ya? Silahkan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang mau mencoba kopi kapsul, atau kopi susu, atau kopi hitam, silahkan, free, tidak perlu bayar Pak. Bapak-Ibu yang mau mencoba boleh langsung ke atas panggung ya, jangan sampai kehabisan. Satu Ibu ya. Gak bisa bawa tumbler, mohon maaf Ibu. Oke, Bapak-Ibu yang mau mencoba boleh kami persilahkan, ini free pagi hari ini, kopi. Terima kasih Pak Tawang, terima kasih. Bapak-Ibu yang lainnya yang mau mencoba kopinya juga, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak-Ibu dari Presiden Office dan juga Eka Cipta Foundation, kami ucapkan selamat datang. Oke, kami persilahkan Bapak-Ibu yang mau nyoba, di sini sudah ada kopi gratis yang bisa Bapak-Ibu coba, mumpung gratis ya Bapak-Ibu, tapi jangan bawa tumbler, karena ini tester aja, jadi jangan bawa tumbler, gak perlu bawa tumbler. Oke, nanti Bapak-Ibu setelah turun, setelah menikmati kopinya abis, boleh nanti tagihannya masuk ke saya ya Bapak-Ibu ya. dan rame ya. Oke, buat Bapak-Ibu, mohon antrinya Bapak-Ibu mungkin untuk tangganya bisa gantian, oke. Nah, kopi hari ini mumpung gratis Bapak-Ibu, kami persilahkan bisa mengambil kopi di depan. Di sini ada berbagai macam kopi, Pak ada apa aja Pak tadi kopinya? Ada kopi susu, terus habis itu ada kopi hitam juga ada, terus ada kopi kapsul, dan ada wine. Oke, Mas mungkin bisa gabung dulu bentar, boleh cobain kopinya dulu, adep-adep ke penonton dong. kenalin dulu Mas siapa? Fauzi. Mas Fauzi, Mas Fauzi dari mana? Dari Esmod. Oh dari Esmod, yang ngelatih adik-adik juga ya hari ini ya. Ada fashion show dari Esmod Jakarta, sama Sinar Mas. Oke, nah Mas Fauzi, boleh dicoba dulu dong kopinya? Oke, Mas Fauzi itu kelihatan anak kosan ya kayaknya ya. Enggak sih sebenarnya, PP aja lebih ke PP. Oh anak PP ya, jadi, kalau misalnya ngomongin soal kegiatan sehari, ngapain gue ngomongin kegiatan sehari, maksudnya Mas Fauzi, apakah pecinta kopi? Enggak gitu sih, cuman kadang kalau ke kopi shop, paling kopi susu gula aren. Oh kopi susu gula aren, jadi kopi yang normal-normal. Kalau kopi hitam suka gak Mas Fauzi? Kopi liong sukanya. Kopi liong? Bogor jadi suka liong. Oh emang kesukaannya agak beda ya Mas Fauzi ya. Oke, gimana pendapat Mas Fauzi dari kopi? Ini kopi susu gula aren yang udah dicobain dari sepeda coffee, boleh kasih tanggapan dong? Enak sih, kopinya gak terlalu strong, sama susunya juga gak terlalu dominasi, jadi balance lah rasanya. Oke, kalau misalnya disuruh ngasih nilai 1 sampai 10, berapa? 9. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk sepeda coffee dong. Terima kasih Mas Fauzi, sukses juga buat hari ini ya. Oke, Bapak Ibu mungkin yang mau mencoba juga kami persilahkan, untuk bisa mengambil kopi, disini ada berbagai macam kopi yang telah disediakan oleh teman-teman dari sepeda coffee pastinya. Disini ada wine coffee, ada kopi susu gula aren, ada kopi kapsul, dan juga ada americano pastinya. ini sepertinya antrianya masih sangat panjang. Oke, Ibu boleh gabung bareng sama saya gak sih Ibu? Oke, selamat pagi Ibu, boleh kenalan dulu Ibu? Saya Tri, kebetulan isi cooking class di pojok sana ya. Oh abis ini kita mau makan bareng ya Ibu ya. Butri, statusnya apa Ibu? Status, status apa nih? Status WhatsApp Ibu ya. Status WhatsApp hari ini harus semua datang ke Debris, supaya, semua tahu bahwa disini UMKM itu punya produk yang keren banget. dan ini kopinya, wangi ya Ibu ya? wangi ya Ibu? Ibu cuman bikin saya pengen aja ya Ibu ya? Manis gak Ibu, percinta kopi manis atau kopi pahit nih? Aku udah manis ya, jadi kopinya itu pasti terasa manis. Oke, apalagi minumnya di sebelah saya ya Ibu ya? Oke, Butri boleh kasih apa namanya, penilaian mungkin atau mau ngasih saran kepada tim dari sepeda coffee, kami persilahkan. Sepertinya Butri ini suka banget minum kopi, sehari minum kopi berapa kali Ibu? Sehari sekali cukup. Sehari sekali cukup ya Ibu ya? Oke. Yang penting kan kualitas ya? Oke. Ini tadi saya mintanya double shot, tapi kayaknya enggak, single shot aja juga udah oke nih, enak banget. Wanginya juga. Dan gak terlalu pahit walaupun robusta ya, wangi keren. Oke, tapi emang benar kalau misalnya di, apa namanya, wanginya kecium sampai ke saya lho Ibu. Gitu. Ini bukan parfum Butri kan ya? Bukan ya? Oke, Bapak Ibu buat yang mau nyoba, boleh kami persilahkan, kalau masih ada stok ya. Terima kasih Butri semangat, nanti kita akan ketemu lagi di atas panggung buat masak bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk acara pada hari ini, akan saya infokan kembali bahwa, acara hari ini tidak hanya bazar UMKM saja, tapi kita juga ada berbagai macam demo, mulai demo barista, demo masak juga nanti kita akan ada. dan pastinya akan ada penampilan-penampilan yang luar biasa, baik dari teman-teman UMKM Binaan Sina Maslain, dan juga teman-teman dari UMKM Disabilitas. Jadi kita bisa melihat berbagai macam penampilan, pastinya sebelum kita nanti di jam 11 siang, akan open ceremony bersama dengan, apa namanya, tamu yang sangat spesial pastinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di sini masih bersama-sama, apa namanya, demo barista. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, Pak siapa namanya? Sony. Pak Sony, Pak Sony sudah berapa lama sih, menggeluti dunia perkopian? 2019. 2019, sampai sekarang, fokus ke perkopian ya Pak Sony ya? Oke, apa sih, yang bikin Pak Sony tergerak untuk, berusaha di bidang kopi Pak Sony? Kepepet sih. Terpaksa, dalam artian gini, waktu kita pandemi kemarin itu kan, kerjaan tetap itu, pada kelabakan semua, sejak itu saya, sama teman saya Teguh ini, fokus di kopi, karena kami melihat bahwa, bisnis kopi itu, sudah terbukti, battle proven dalam artian, dari zaman dulu sampai sekarang, orang masih ngopi. Dan kami belajar dari hulu ke hilir, jadi sekarang kami sudah bisa memberikan pelatihan, sudah bisa menerima maklon dari UMKM, untuk produksi kopi di kami, berkat pelatihan di SMLM, pengetahuan sekitar ini, gitu. Wow, luar biasa ya, jadi dari keterpaksaan, malah sekarang jadi, hobi dan juga rejeki ya Pak Sony ya, luar biasa sekali, tapi kalau misalnya ngomongin soal kopi, emang benar banget, orang-orang tuh katanya, kalau ngopi gak hidup Pak, gitu bilangnya ya, jadi, emang kopi itu udah jadi bagian, dari kehidupan seseorang, apalagi kalau misalnya yang kopi adik, waduh, kayak ibu saya Pak, ibu saya itu, sukanya malah nyemilin kopi. Sama enak, kalau apalagi kalau baru kita selesai roasting, atau kita masak itu panas-panas, kita cemilin enak banget. Oke, jadi dicemil langsung ya Pak ya, sangat ekstrim sekali, saya kira ibu saya doang yang ekstrim, ternyata emang orang-orang bilang enak ya, jadi emang ada sensasinya tersendiri mungkin ya Pak Sony ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, untuk pecinta-pecinta kopi di sini Pak Sony. Baik, kalau untuk kopi, kopi itu buah alami ya, jadi usahakan untuk mengopi yang murni, tidak mengopi yang sasetan, karena sasetan isinya kita juga gak tahu campurannya apa saja. Jadi biasakan minum kopi murni, dan biasakan juga minum kopi Indonesia. Oke, luar biasa. Dan kalau misalnya saya bisa bilang, saya itu juga dari daerah penghasil kopi Pak, saya dari Temanggung Pak. Oh ada yang dari Temanggung juga Pak? Wah luar biasa, itu dari kampung halaman saya Pak berarti, kalau misalnya di kampung saya itu ada grade-grade-nya Pak Pastinya, jadi biasanya kalau misalnya untuk yang grade paling buruk itu, dijual ke pengusaha-pengusaha kopi yang kita tahu ya, yang jadi kopi sasetan itu biasanya yang ada di grade yang paling bawah. Seperti itu, ya kan Pak ya. Nah, ini kopi Temanggung Arabica atau Robusta Pak? Robusta. Oh, Robustanya. Dari daerah Temanggungnya? Wah saya kurang apal. Yang gunung apa ya? Sindoro kayaknya. Oh gunung Sindoro. Oh ya, deket sama rumah saya lah ya. Tapi, emang kalau misalnya ngomongin soal kopi itu seru banget Pak. Saya juga dari kecil hidup dari kopi Pak. Bahkan saya, apa kuliah aja saya numpak kopi Pak. Oke, Bapak Ibu buat yang mau nyubah ini masih ada stoknya Pak Soni? Masih ada? Oke, manual brush sama kopi kapsul. Boleh mungkin Bapak Ibu yang baru sudah datang di acara SML, Festival UMKM SML 2023, kami persilahkan untuk bisa membeli produk-produk UMKM, karena untuk pembelian lebih dari 150 ribu rupiah, Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door price spesial dari SML UMKM Center dan juga 1 BSD. Jadi Bapak Ibu untuk belanja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya gak habis, saya tampung gak apa-apa. Soalnya nanti bisa berkesempatan buat mendapatkan spesial door price dari SML UMKM Center dan juga 1 BSD. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu yang hadir untuk bisa ikutan IG Story Challenge. Jadi Bapak Ibu cukup membuat Instagram Story di acara pada hari ini. Boleh 15 detik, 17 detik, 20 detik. Langsung aja tag di Instagramnya SML UMKM Center. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan voucher belanja senilai 100 ribu rupiah untuk 10 orang pemenang. Jadi totalnya 1 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu langsung saja buka HP-nya sekarang, buka Instagram-nya sekarang, langsung bikin story, tag SML UMKM Center dan langsung mendapatkan voucher belanja senilai 100 ribu rupiah. Oke, Pak Soni mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Soni kepada mungkin pengunjung ada yang baru aja datang nih. Kalau misalnya mau gabung di kelasnya atau mau beli kopinya, gimana caranya Pak? Baik, kami ada offline outlet di Pasar Modern Termoda, di food court lantai 1, sepeda coffee mereknya. Terus kalau kita juga mau bikin pelatihan, ada pelatihan roasting class, itu kita bisa custom made sesuai kebutuhan klien. Jadi misalnya bagi Bapak Ibu atau Saudara-saudara yang mau belajar roasting class, mau mulai usaha di dunia kopi, bisa menghubungi kami. Atau juga mungkin buat yang persiapan pensiun, bisa juga menghubungi kami untuk belajar. Tapi juga bisnis kopi secara keseluruhan. Oh, jadi bisa dibina untuk membangun bisnis kopi juga ya Pak Soni ya? Jadi kalau misalnya mau buka kafe, nggak mau repot, bisa ke kami sebagai konsultannya gitu. Oke, lengkap sekali ya Pak Soni ya, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu yang pengen bikin kopi, ayo bikin kopi. Yang pengen tahu lebih banyak mengenai perkopian pastinya, bisa langsung aja hubungi di teman-teman dari sepeda kopi. By the way Pak Soni, kira-kira kemarin kan pasti mendapatkan binaan dari SML UMKM Center. Gimana pendapat dari Pak Soni, tentang pelatihan dan juga pembinaan yang diberikan sama teman-teman SML UMKM Center Pak? Oke, tahun 2022 kami dibina oleh SML UMKM Center. Pada awalnya kami melihat, wah PR-nya banyak banget, tugasnya banyak banget. Tapi ternyata sekarang kami merasakan manfaat dari tugas-tugas yang diberikan tersebut. Dan selama 8 bulan kami dibina, ditraining, dan bukan hanya setelah lulus, tapi juga sampai sekarang kami masih terus menerima pelatihan dari SML UMKM Center. Yang sangat bermanfaat bagi kami. Oke, jadi lengkap banget ya Pak pelatihan semuanya. Tapi emang kalau saya dengar-dengar, emang pelatihannya banyak banget. Dan banyak yang juga berguguran juga di situ ya Pak ya? Ya, karena bisnis itu tidak mudah. Jadi memang diperlukan ketekunan, konsistensi, dan endurance kita untuk bisa melewati pelatihan. Dan juga pada saat setelah lulus kita melakukan bisnis itu, kita butuh ketahanan secara fisik dan mental juga. Jadi memang diperlukan sekali pelatihan yang, seperti yang diberikan oleh SML UMKM Center. Oke, jadi tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun, dan juga situasi apapun. Resiliencenya juga udah bagus pastinya teman-teman dari Sepeda Kopi. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Dan ini juga mungkin menjadi pesan buat Bapak-Ibu yang masih jadi binaan teman-teman SML UMKM Center untuk terus semangat, untuk bisa terus berkembang, dan juga memaksimalkan pelatihan dan juga pembinaan yang diberikan oleh SML UMKM Center pastinya. Oh iya, saya belum nyoba loh. Oh ini yang dingin, ini yang apa Pak Sony? Ini Gayo, Gayo Espresso. Ini Gayo Espresso ya. Untuk saya gak dikasih yang temanggung, soalnya saya tiap hari udah minum Pak. Yang Puntang Wine boleh. Oke siap Pak. Mungkin nanti bungkus aja Pak, sebenarnya nanti tahu gitu saya bawa Tumblr ya. Oke, saya coba ya Pak ya. Beda ya Pak ya, rasanya ya Pak daripada yang saset ya Pak. Luar biasa loh. Ini saya bungkus, boleh gak saya tiga bungkus Pak? Mau saya reseller Pak? Oke Bapak Ibu. Ini di depan kita masih bersama-sama antri, kopi. Buat yang pengen nyobain, boleh karena sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan beralih ke acara yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau misalnya mau nyoba sebelum pada turun Bapak Ibu, boleh langsung aja naik ke atas panggung. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai, Bapak Ibu mau beli kopinya, mau cari pelatihannya, mau ikutan bisnis, apa namanya, pendampingannya, bisa langsung aja hubungin di Sepeda Coffee, di Instagramnya ada di sepeda.coffee Bapak Ibu semuanya. Mas, kalau yang ini, apa kabar? Apa kabar? Tadi udah liatin di sini. Ini yang wine ya Pak ya? Iya kan bener kan Pak? Saya manginya beda ya Pak ya? Oke kalau yang wine berarti ada, apa namanya, pengolahan khusus ya? Fermentasi? Iya, fermentasi selama 45 hari. 45 hari? Ada resep masing-masing ya, ada yang 30 hari, ada yang 45 hari, ada yang 60 hari, tapi kita pakai yang 45 hari. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari baunya, ini memang goda sekali sih Pak. Sebenarnya saya mau bungkus deh Pak. Oke Bapak Ibu sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa di acara festival UMKM SML 2023 hari ini juga, ada teman-teman dari divisi pendidikan dan juga teman-teman dari lingkungan yang berasda di sebelah kiri belakang panggung. Bapak Ibu dan juga seluruh pengunjung bisa langsung menuju ke stand boothnya, di sana ada pelatihan melukis dan juga ada sayuran yang bisa Bapak Ibu beli juga, di sini tuh ada saruran-saruran fresh, jadi Bapak Ibu bisa langsung beli di sana. Ya, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya selama ini sehingga kita bisa berkembang sampai sekarang survive gak cuma survive tapi juga berkembang bahkan kita bisa sekarang udah mengadakan kelas roasting ataupun barista. Terima kasih. 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 Terima kasih.